Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi semuanya Selamat datang ke kelas English dengan Pn. Haira Selamat datang kembali semuanya Saya harap Anda memiliki kesehatan yang baik A good money juga ya Udah habis lebaran pastinya May the blessing of Allah Be with you and your family On this Idul Fitri Semoga dengan apa yang sudah kita cita-citakan Apa yang kita harapkan Tahun depan bisa tercapai Lebih baik lagi seperti itu Pada kesempatan hari ini Kita akan belajar bareng Kembali dengan Ibu Haira Kita ada beberapa materi yang Akan disampaikan oleh Ibu Haira Yang diantaranya Kita masih akan mereview Untuk Simple Past Ten yang kemarin Sudah kita bahas kemudian ada Tensis kita juga akan belajar Tentang vocabulary juga Dan juga nanti teman-teman akan Mencoba untuk memulai email Menulis email Jadi bagaimana teman-teman tugas Bikin email seperti apa Kemudian tugasnya Untuk menyusunnya itu seperti apa Nah itu nanti akan belajar Sama Miss Haira pada kesempatan Malam hari ini Jadi nanti kalau teman-teman masih ada kesulitan Ataupun ada pertanyaan Boleh langsung Apa namanya ditanyakan Di kelas kita malam hari ini Dan sepenuhnya Kami serahkan kepada Ibu Harya Mangga Ibu Terima kasih Thank you so much So yeah Well, I believe that after the long holiday Well, everyone has been charged Yeah, with the new spirit And now we're going to learn again We will still have a lot of things to learn And probably Yeah, I think After the break We will have like More serious More serious topics to discuss Next week we will have TOEFL So it will be so much serious And TOEFL is very important Because TOEFL is actually What's it? A test to To know Our English proficiency Some people might be good in speaking But sometimes they are not really good in TOEFL Well, actually TOEFL is so much important Because for example When you are going to apply in certain position Or certain company Then they might ask your TOEFL certificate So yeah Well, I would say that after the break After the long holiday We will be talking about more serious topics But believe me that TOEFL And also the whole things that we have been discussing Is actually quite important So What we are going to do for today's meeting Is we will have like some review Mungkin some of you have been Yeah, like quite forgot what we have learned In the last past weeks We will review about the simple past and also simple present tense And then also we will talk about simple future tense So this is the tense that we haven't learned Well, it should be last week But because we didn't have any time at all And then after that we will have a discussion In the breakout room consisting of three people So later on I will ask Masihchal to divide the people into the breakout rooms And then you will go back again to the main room To discuss the result And then we will also continue for what we are going to do today We will talk about the vocabulary About giving the service And then later on you will learn how to write an email And then after that we will go Each of you will have a discussion in a breakout room consisting of three people What you are going to do is to create an on email Your own email Then you will go back to the main room to present Then we will also have the arrangement Still have the discussion Go back again So we will present the results of your discussion Okay, so first of all I will start with the review Well, I believe after the long holiday Ya, semoga si tidak lupa ya Semoga belum lupa Okay, so I have five sentences So we will review what we have learned Simple past tense And also simple present tense What you have to do is answer Whether the sentence has been correct or incorrect If it is incorrect Then you need to correct the sentence Number one We will start from number one The department distributed the task last week Is it correct or incorrect? The department distributed the task last week Apakah sudah betul? Atau masih salah? Correct Okay So we have last week Berarti kalau last week di sini lampau Artinya we need Distributed Pakai ED Yang menunjukkan lampau Okay, great Number two My manager never come let My manager never come let Is it correct or incorrect? Correct 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 Okay Never Berarti masuknya ke simple present tense ya Okay, kalau simple present tense Remember when it is only one single person Jen So it should be E-S Come let S Yes Come let Betul Karena kalau When we have the word never Means things that always Always-nya tapi always selalu enggak Gitu So it should be in present tense Karena ini single Maka kita perlu naruh ini S di sini Number three Jen and Tom not work in this company Jen and Tom not work in this company Is it correct? Yes or not? Not work in this company So the problem is actually here Correct 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 ya Nah Remember Kalau dalam bahasa Inggris Ketika kita ingin mengatakan tidak Itu Enggak bisa cuma not Itu tidak boleh Jadi misalnya Saya tidak ngantuk I not sleepy Itu tidak bisa Karena Kata not Itu Dia harus muncul Di Apa ya Di Sebelumnya Sebelumnya itu berarti apa? Diikut Bukan diikuti Harus dibarengin terlebih dahulu Sebelumnya itu ada Okay how to To be Okay Okay boleh diikuti to be Kalau Ada Adjective Adjective Atau kata benda Itu berarti sebelumnya to be Kemudian Kalau Misalnya Oke Kalau misalnya apa Present tense Berarti Harus ada do Not Atau Boleh deh Don't Atau Does not Atau boleh deh Doesn't Misalnya gitu Doesn't Nah Jadi Dia tidak boleh hanya muncul not Begitu saja Atau kalau misalnya past tense Kalau past tense Berarti Pakainya did Did not Boleh Atau didn't Jadi ingat singkatan Seperti ini Disingkat seperti ini Ketika menulis email Untuk Apa ya Formal purposes Misalnya email Perdagangan Bisnis Dan sebagainya Sebaiknya jangan disingkat Ketika menulis Okay Ada past tense Kemudian kalau Future Kalau future Saya gak akan makan Saya Tidak akan makan Berarti tidak I Ya I not eat Tapi I will not Gitu So it should be seperti ini Jadi harus selalu ada Pasangannya Notenya itu Dia gak bisa muncul sendiri Nah Sama nih So we can actually Try to answer Number five Number three We can answer number three Number three Di sini berarti Jen and Ton Do not Yes Do not Do not Yes Kalau do Do itu untuk Banyak 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 Kemudian They Kemudian We Kemudian I Kemudian you Nah itu pakenya Do Tapi kalau Das Itu untuk Single Yeah Single Oke Single Single Nah mungkin teman-teman sering Lihat kata N ya Kalau di lagu-lagu Atau misalnya kalau kita nonton film gitu I and go Gitu Nah ini Ini adalah bentuk dari Ini tuh Aslinya adalah Afroamerican Jadi Kalau dari sejarah historis Orang-orang Afro yang Di Inggris itu Mereka dulu Dibawa dari Afrika sebagai budak Lalu gak diajari bahasa Inggris Gak diajari bahasa Inggris secara formal Gak belajar kayak gini nih Tenses dan sebagainya Mereka gak belajar do Do not Does not dan sebagainya Lah Mau gak mau mereka harus berkomunikasi Dengan Bahasa Inggris Supaya lebih mempermudah Akhirnya mereka pakenya N Gitu Jadi asalnya tuh dari situ Dia akan bilang I and I and Go I And I and A teacher Padahal gak boleh Kalau Apa namanya So this is not formal at all Jadi ini bukan kalimat yang formal Bahasa itu dia Selalu mengalami Apa ya Perubahan makna Ada yang kata dulunya kasar Sekarang jadi halus Ada yang dulunya halus Sekarang jadi kasar Nah sama Di Bahasa Inggris pun demikian Kayak misal di Bahasa Indonesia Ada kata yang Dulu Halus Atau biasa dipakai Misalnya jongos gitu ya Kalau kita baca novel-novel kuno Pasti Misalnya novel Pramudia Anatatur Dia akan bilang Jongos saya Nah kalau sekarang Wah Sebuah penghinaan itu Kita gak boleh ngomong seperti itu Tapi misalnya Pakainya ART Asisten rumah tangga Jadi bahasa selalu berubah sama Dalam bahasa Inggris pun demikian Dulu Orang ketika menggunakan I N Atau mungkin kita sering denger kata Wana-gona Kayak gitu ya Ini adalah bahasa dari Afroamerikan Kalau dulu ini bahasa Boleh dibilang Bahasa sampah Kayak gitu Sama orang-orang Inggris yang ada di Amerika Karena orang yang pakai bahasa kayak gini Mereka gak terbelajar Mereka gak tahu grammar So they use this Untuk lebih mempermudah komunikasi But then language change Akhirnya sekarang Bahasa ini dipakai Untuk slang Bahasa gaulnya mereka They use this Jadi nilainya jadi berubah Yang dulunya bahasa sampah Mereka anggap seperti itu Orang kulit putih gak mau ngomong pakai kayak gini Tapi sekarang Value-nya berbeda Orang kulit putih Lebih suka pakai Lebih mudah pakai ini I and go I and eat Dan sebagainya Oke Alright Number 4 Number 4 I leave the company a month ago Is it correct or incorrect? Incorrect Karena ada kata a month ago Right Ya berarti harusnya Kalau leave Forb 2-nya adalah Left Ini sering kita lihat ya Wah siapa nih yang left di group misalnya gitu I left the group misalnya gitu I left the WhatsApp group Because no one answered my text Misalnya Alright So left Now number 5 I don't apply to moon company when it opened new recruitment Is it correct or incorrect? Saya dalam question number 5 ada 2 sentences I don't apply to month company Moon company satu kalimat Kemudian di sini satu kalimat lagi Incorrect Incorrect Harusnya bagaimana? Open Open Okay Open Alright Ada jawaban yang lain? Open misalnya Any other questions? Berarti ini ya yang diperbaiki Apakah ada Atau jangan-jangan yang kalimat depannya nih yang salah? I didn't apply to moon company when it opened new recruitment Alright Okay Atau jangan-jangan seperti ini Nah How to decide Mana yang past 10 Mana Atau Kalau misalnya kita punya 2 sentence seperti ini Lalu kita mau menentukan nih Tensisnya pakai yang mana Itu bisa Kita Tentukan Dengan Menggunakan Logika Jadi logikanya adalah Saya nggak daftar ke perusahaan moon Ketika Perusahaan ini lagi open recruitment Nah Berarti artinya Apakah dia sudah buka atau dia selalu buka? Gitu Kalau misalnya kita menggunakan sentence di number 6 Itu artinya Kalimat present tense itu sesuatu yang selalu Selalu buka Ketika selalu buka Saya selalu nggak daftar Nah So Artinya seperti itu Jadi kalau present tense Itu artinya selalu Tapi kalau saya ngobrol Eh tau nggak sih Saya tuh Misalnya nggak ada kata kemarin ya Saya nggak daftar Saya nggak Saya nggak daftar Nyoba daftar ke moon company Ketika ada Open recruitment Berarti mungkin logikanya adalah Pada saat itu Pada saat itu Sudah terjadi Sudah Sudah bukaan gitu ya Sudah pembukaan Recruitment So When we have this sentence like this Kita pakai Logika Kalimatnya Maka kita bisa tentukan It should be I didn't apply to Moon company When it opened New recruitment Gitu Kalau Sekarang gimana? Berarti kalau sekarang I'm not Applying Karena kalau yang artinya sekarang banget nih Itu pakenya verb ing I'm not applying I'm not applying Blah 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 Atau She is not Eating Dia sedang tidak makan Gitu Oke Any questions Dari Sini dulu barangkali? No Questions All right Ya Cara aplikasi Atau Tenses itu kan ada 16 And this is a lot This is actually a lot 16 tenses And the way We could apply Atau The way we Understand the tenses Comprehensively Comprehensively Jadi memahami Tapi Paham Comprehensively Secara menyeluruh Gitu Adalah dengan Apply the tenses On Writing So Always ask Yourself Always ask yourself Oke bentar Ini kira-kira kalimatnya Tensesnya Tepatnya Apa ya? Cocoknya Apa ya? Atau Misalnya Okay ini Logic Secara logika Dia lagi ngobrolin Waktunya Kapan You could ask such Such a way When you're writing Okay All right No questions No problem With With the review No problem Okay Okay All right So if you don't have any problem Then we will move To Number three Okay Oh hang on Okay Tenses Yeah Oh iya So we still have problems We still have one left tenses Actually Kita belum membahas Simple future tense Jadi kalau Kemarin Kita sudah belajar past tense Past tense itu berarti lampau Simple present tense Berarti yang selalu Dikerjakan Kemudian Satu lagi Ada simple future tense So simple future tense Is used for Things in the future Di masa depan Saya akan Akan itu Nggak harus dua jam ke depan Satu detik setelah saya ngomong Itu juga bisa disebut sebagai akan So rumusnya adalah Gunakan will Plus verb For the present Sorry For the positive sentence Nanti kalau misalnya Kalimatnya ada tidaknya Berarti setelah will Kita tinggal tambahi Not Begitu Okay Contohnya misalnya disini I will not work as a part of A team for a project Atau misalnya kalau saya pengen bikin kalimat Misalnya gini Saya tidak akan menghadiri rapat Karena saya akan menyelesaikan Menyelesaikan laporan keuangan Kira-kira gimana nih Okay Anyone can help saya Atau saya tunggu satu menit So please everyone Answer the question This one Translate into English I will See your result on the chat box Saya tidak akan menghadiri rapat Karena saya akan menyelesaikan laporan keuangan Saya tunggu di chat box Saya akan menyelesaikan laporan keuangan Saya akan menyelesaikan laporan keuangan Okay I will not attend the meeting Because I will Alright Does anyone have Another answer Statement Alright So let's see Okay Statement With essence Alright Alright Okay Thank you Pak Adi Any other answer? Yeah I also chat on the box Yeah Right Thank you I will not attend the meeting Because I will finish the financial statements Any other Any other answer? Silahkan Saya tunggu di chat box Teman-teman sekalian Kalau dalam While waiting for the answer Kalau dalam Bahasa Inggris Itu memang Tenses itu matters ya Tenses itu Jadi patokan Dan While It really has meaning Especially When Misalnya Kita akan Test to fall Kalau test to fall Mau gak mau Harus pakai Tenses And then When we are writing Formal letters Emails For example So we should know Tenses Tapi kalau untuk Ya segedal ngobrol aja Dengan bule Atau misalnya For any Bargaining Discussion Without tenses Would be fine But for certain purposes Tenses Is very important So that is why Then we should Understand tenses Okay Alright Pasukandar Not going to go To the meeting Right Ah Okay Because I will finish The financial statements Okay Thank you Ada lagi? Okay Okay So alright Mungkin dari dua jawaban ini Kita Diskusikan Terlebih dahulu Number one I will not attend The meeting Because I will finish The financial statements Okay Laporan itu mungkin Bisa financial statements Atau financial report Tapi kalau untuk Menyelesaikan Itu Bisa Mungkin Kita gunakan Istilahnya bisa complete Lebih enak Kayaknya pakai complete Karena kalau finish Itu lebih ke Menyelesaikan Yang Selesai Tapi kalau ini Menyelesaikan Sesuatu yang Bersifat Apa sih Tugas So complete Complete the task Complete the Apa ya Misalnya the writing Nah itu bisa pakai complete Lalu tadi Pasukandar pakai Not going to Not going to Itu juga bisa Jadi selain pakai will Kita boleh menggunakan To be Going to Itu bisa So yeah So yeah I would say Not going to Itu kayak sinonim Untuk will Boleh Tapi kalau untuk Go Mungkin The word Attend Would be Hmm Lebih Apa ya Lebih formal In this Context I'm not going to Attend To Yeah The meeting Right Because I will Complete The financial Statements Yes Gitu Oke Alright Bisa di Diikuti ya Teman-teman sekalian Alright So Ini saya sebentar Kirimkan Terlebih dahulu Filenya Setelah ini Saya akan Meminta Teman-teman Untuk Diskusi Dalam group So I'm going to sign From your computer Number Number Which one Okay Meeting For Exercise Yeah Now I'm sending The The document Yes Oh Still loading Yeah I'm sending the document For the exercise After this Masihal Will divide you Into a small group Consisting of three Like what you did Last week So what you guys Need to do is Do the exercise In your group Then after that You will go back Here again Then we will discuss The answer Okay So probably 15 minutes That's enough 15 minutes Is that okay? No 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 10 minutes 10 minutes 10 minutes Mas Ichal Hello Hello Alright So would you please help me So we will have the discussion in the breakout room for 10 minutes Okay Alright Yes 10 minutes Yes Now Jadi berapa kelompok Oh Berarti Okay So we have Consisting of 3 We have How many participants 24 24 Berarti dibagi tiga Like 7 No 8 ya mungkin Oh Or 7 7 Okay Yeah Thank you Ya mungkin Sambil ini teman-teman bisa You can download the documents Then later on When you have been in the group You can just directly work on that Sudah siap Bu Siap Okay Okay Bapak Ibu Satu, dua, tiga Recording in progress Ternyata sudah kembali Alright Okay So thank you so much for the discussion Sebentar Mungkin saya perlu share screen Okay Nah Okay kita akan bahas So thank you so much for the discussion Tadi sudah saya lihat Some of the groups Kita akan coba bahas From number one I will Okay Number one I go home at night At 8 night Berarti kalau ini sudah jelas sekali ya Karena ada kata Eight Dan tonight Berarti Tinggal kita tambahkan Will I will go home at 8 tonight Kalau misalnya saya mau bikin kalimatnya Enggak Tidak Begitu Nanti malam saya enggak pulang jam 8 malam Berarti tinggal kita tambahkan Will not Gitu So remember Dalam bahasa Inggris Kita tidak bisa Cuma Menuliskan kata not Seperti ini But it should be Ada tergantung tesisnya Kalau tesisnya future Ya berarti kita harus nambahin Will di depan Sini Okay Kemudian Alright Now Number two We Do Well We will do We will do Well In the game tomorrow Yes Nah Kita akan Bermain Dengan baik Besok Nah Sudah jelas Karena disini ada kata tomorrow So we just put the word Will here Gitu Okay Nah sekarang Number three You probably Get a letter today Kalau kata today Itu Bisa Maknanya Present tense Ketika Menunjukkan Memang pekerjaannya Itu Sedang 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 banget nih Dilakukan Itu berarti pakenya Present tense yang Today Present continuous tense Tapi kalau ada kata probably Probably Itu mungkin Kemudian disini today Artinya today nya itu Ya Hari ini Hari ini Hari Rabu Tapi ya mungkin nanti Nanti malam Atau mungkin Nanti banget Kayak gitu So ini bisa Pakai probably And today Meaning that You haven't get the letter yet Jadi sekarang Belum dapet suratnya So for this case Kalimatnya menjadi You Probably Sorry You Will probably Yes You will probably Get a letter today Intinya kalau misalnya ada kata today Today means hari ini Tapi hari ini itu kan waktunya panjang ya Kalau kita lagi kerja Saya ngomongnya itu jam 8 Ya mungkin saya bakal dapat surat jam 1 siang Atau jam 3 sore misalnya begitu Apalagi ada kata probably Mungkin Ya mungkin kamu Kamu mungkin hari ini dimarahin Poste Berarti kan belum ya So meskipun hari ini Tapi karena mungkin Mungkin means Something Which happens In the future So we will put it dengan kata Will Number 4 Karen is collecting shells at the beach Karen sedang mengumpulkan Nah kalau disini dia namanya present continuous Jadi sesuatu yang sekarang banget nih ketika saya ngomong itu sedang berlangsung Is collecting Karen is collecting shell at the beach She go home around sundown Ya dia akan pulang pada saat matahari tenggelam Berarti akan ya Karena sekarang dia masih ngumpulin kerang Berarti nanti mungkin ini masih agak siangan Dia akan pulang pada saat sundown Oke Yes Nah Alright So when we have When we have two sentences like this Yang harus diingat Coba di Apa sih namanya dipotong satu kalimat per kalimat Terus kita lihat kira-kira maknanya mana ya yang cocok gitu Dilihat waktunya Now number 5 Henry hurt his hill when climbing a hill Kata hurt itu mau dia verb 1 atau verb 2 atau verb 3 itu sama bentuknya Hurt, hurt, hurt Jadi misalnya hurt itu artinya melukai Melukainya ya present, past, atau future itu tetap bentuknya sama Jadi nggak berubah Hurt, hurt, hurt Henry hurt his hill when climbing Ini climb Memanjat itu huruf B nya tidak dibaca Climbing Bukan climbing Tapi climbing Henry hurt his hill when climbing a hill Nah Ini artinya berarti sudah terjadi loh Kok hurt nya nggak ada ED nya? Iya Karena ini pengecualian Jadi ada beberapa kata kerja yang dalam bahasa Inggris Dia menunjukkan lampau tapi tidak berubah bentuknya Nah ini cara seperti ini mau nggak mau kita harus menghafal Oke He probably stay at home today Sama seperti di contoh number 3 Berarti disini kita tambahkan he will Probably stay at home today Berarti dia belum ya Belum Ya mungkin sih Mungkin hari ini dia nggak akan datang Karena ada kata probably So in other words Kalau kita ngomong prediksi Itu berarti pakainya present tense The product Will Probably Will Probably Will Be Okay Will be probably sold out Nah produknya mungkin akan Mungkin sold out Kalau mungkin itu biasanya dia menggunakan will Karena kita ngomongin tentang prediksi Begitu So we will use present tense Oh sorry future tense Now number 6 Nah It probably be Okay Be Be Itu dia bisa artinya menjadi Betul I will be Nah Ketika ada kata be Artinya menjadi Itu kalau Kalau yang artinya menjadi jika diikuti kata benda misalnya gini I will be a teacher Nah Ini baru artinya menjadi Atau The sugar Oh oke jangan The fruit Will be Misalnya Apa ya Okay The fruit will be juice Buahnya akan menjadi juice Nah Kalau kata be Diikuti dengan kata benda itu nanti artinya menjadi Jadi Sedangkan Be Ketika Diikuti kata sifat Artinya Artinya Kadang tidak ada Tidak ada Tidak ada artinya Gitu Loh Tidak ada artinya kenapa harus ditulis So dalam bahasa Inggris Itu Dalam bahasa Inggris Will Will Kemudian Have Kemudian Has Kemudian Hate Oke Saya pakai will dulu deh Will Sama shell Sama can Sama could Itu dia nggak bisa ketemu dengan noun itu salah Nah Jadi Atau dengan kata sifat Kata benda Atau kata sifat Itu salah Jadi nggak boleh Yang betul adalah Kalau ada will Atau shell Atau can Atau could Lalu saya pengen ada kata benda Itu harus ditambahi be Terlebih dahulu Jadi kayak penyambungnya Gitu Benda atau kata sifat Contohnya misalnya gini I will be a doctor Nah Jadi nggak boleh I will a doctor Itu nggak bisa Jadi harus disambung Ada will Mau doctor kan kata benda Nah Cara nyambungnya pakai be Cara menerjemahinya Karena ini kata benda Berarti artinya Menjadi I will be tired Nah Kalau ini Ada will Kemudian ada tired Tired itu kata sifat ya Capek Nah disini Nggak ada artinya Nggak perlu diterjemahin Saya akan capek Kayak gitu aja Capek Atau It will be It will be sunny It will be sunny Tomorrow Nah ini nggak usah diterjemahin Kata b-nya Berarti kita Kata it-nya juga Tidak perlu diterjemahkan Besok Akan Tercerah Misalnya gitu Nah Jadi Rumusnya Sekali lagi Kalau ada B B itu ya Dia artinya Ada dua Satu Artinya Menjadi Kalau diikuti Kata benda Atau Be Ketika diikuti Kata sifat Tidak perlu diterjemahkan Oke Nah Cara Meletakkannya Gimana Be itu Dia Diikuti Dengan Sebelumnya ya Harus ada Will Shall Can Could Lalu kemudian Saya pengen ada kata benda Sama kata sifat Maka harus di Dijembatani Dengan Be I will A doctor Gak bisa I will angry Saya akan marah Mungkin kalau bahasa Inggris Indonesia-nya kan begitu Tapi gak bisa Kenapa Karena Rumusnya adalah Ini Ini Jadi Will Shall Can Could Itu dia harus Dijembatani Dengan A B So Kita harus punya B disini Terlebih dahulu Makanya Gak boleh I will angry Itu salah I will be angry Karena Harus ada Jembatannya Alright Sampai sini Barangkali ada Pertanyaan Rekan-rekan semua Any questions I will be Glad If you have Any questions I will be Glad Saya akan Senang Nah jadi B Dia disini Gak perlu Diterjemahkan Tidak masalah Tapi Kalau dalam bahasa Inggrisnya Harus tetap Dituliskan I will be Glad Okay I cannot Be angry Nah Saya tuh Gak bisa marah I cannot Be angry Jadi Gak boleh I cannot Angry Gak bisa Tidak bisa Karena rumusnya Ini Kamu seharusnya Marah Lagi Ngomporin Orang ya Kamu seharusnya Marah You shall Be angry Atau Okay You shall You shall Be happy Kamu seharusnya Bahagia You shall Be happy So We should Ya I mentioned Jadi ada Jembatannya Disini Which is Be Caranya Begitu Kamu seharusnya Bahagia Kamu seharusnya Marah Saya tidak bisa Marah Gimana Kalau saya Mau nulis Gini Anda Tidak Seharusnya Anda Tidak Seharusnya Apa ya Anda Anda tidak Seharusnya Anda tidak Seharusnya Malas All right So Let's see The chat box You should Be happy With him Ya Boleh Pak Boleh Boleh You should Be happy With him Kalau saya pengen gini, sebagai siswa Anda seharusnya tidak seharusnya malas atau seharusnya tidak malas, boleh. How to translate? Sebagai siswa Anda tidak seharusnya malas. Oke. As a student, you shouldn't be alright. Yes, thank you, thank you Mbak Vita. Oke, mungkin, ya saya terusin aja. Kok tidak bisa di copy-paste? Oke. As a student, you shouldn't be lazy. Betul, yes. Jadi harus ada jembatannya which is B ini. Karena sekali lagi, kalau kita punya will, shall, can, could, should, lalu ada kata benda atau kata sifat, itu berarti tengah-tengahnya harus ada B terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. All right, now we move to number seven. Number seven. I invited some guests for dinner. Saya mengundang beberapa tamu untuk makan malam. Berarti kan artinya saya sudah mengundang ya. Makanya di sini pakenya for two. Betul. Will, they, nah, tamu-tamunya itu will get here around seven. Berarti kita pakai will di sini. Gitu. They will get here around seven. Yes, oke ya. Bisa diikuti. Teman-teman semua. They will get here around seven. We will close the class. We will close the class at 9 p.m. Kita akan selesai kelas dah. Around. Around itu berarti sekitar. Daya kalkulasi lah. Yes. Any questions with the simple future tense? Semoga masih diingat. Karena nanti materi ini akan nyambung dengan materi terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, simple future tense. Saya rasa sudah oke. No problems. Kita move selanjutnya ke vocabulary. Vocabulary, oke. Oh, alright. So, so far I understand. Yes. Great. Thank you. Oke, now. Which one? Okay. Uh, uh, alright. So, uh, so we have several, uh, sentences. Ada enam kalimat di sini. Nah, kita hari ini akan belajar tentang per-emailan dan juga tentang, uh, 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 apa ya. Membuat presentasi, begitu. Nah, but before that, we will have several things. First of all, ada kata link. Open, attachment, cc, sign, delete. Ini bacanya bukan delete atau delete. Kalau orang Indonesia delete, ya. So, it should be dibaca delete. Kalau orang Jawa, sak delete, ya. Sebentar. Sak delete. Delete. Ini cara bacanya delete. You could not, you shouldn't delete the document. Delete. Oke. Oh, sama ini. Seringnya kita tuh salah membaca. Ini biasanya dibaca install, ya. Nah, ini cara bacanya adalah install. 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 O-nya panjang. Install. Right. Ada lagi misalnya beberapa, kita sering salah baca. Saya suka minum, misalnya, susu almond. And then in English, we also read it as almond. Well, actually, ini bacanya almond. Jadi, L-nya itu almond. L-nya tidak dibaca, gitu. Almond. And then delete. And then install. Install. All right. Yang lebih lucu adalah kata nge-chess, gitu ya. Dari charge. Ada, apa sih orang Indonesia? Ada nge-chess, nge-chess. Ya. Dari sini. Well, it comes from the word charge. Charge. Yeah. Yeah. It should be so much, so much tiring kalau kita orang Indonesia lalu selalu bilang charge. Okay. Now, number one. You can blah, blah, blah an email to one or more people. For number one, you can send an email to one or more people. Okay. Kita coba dulu deh. Kita coba. All right. Number two. Number two. Open. When you get an email, you must open it before you can read it. Open. You can open. Okay. Number three attachment. Number three attachment. Three attachment. Attachment. All right. Number four. You can delete. 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 All right. Delete. Delete it. Delete it. Yes. Bye. Link. 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 We want your manager to see, yes. Yeah, CC. Yeah, CC. CC. We love, of course, CC. CC. Atau misalnya mungkin instead of CC, we can also send the BCC. Kalau BCC berarti mata-mata ini ya. Biar nggak ketahuan. Yeah, it's a spy. Yes. Because we don't want the sender to know that I actually send it. the message to another people. All right. Another person. All right. Yeah, that's true. Now, we will move. Asking and giving services, well, actually, just like in the nation or probably Japanese, while English also have some polite and impolite expressions. Jadi, ada yang polite and impolite. How to use that? Well, actually, it depends on the context. Jadi, kalau misalnya nanti, if you, for example, for example, you talk to your friends or to your client, while the sentences and the expression should be different. Harus lebih berbeda. Karena mungkin kalau kita ngobrol dengan teman, pakainya mohon, Pak Eli tiba-tiba ke teman-teman, apa sih, Kongkonya, mohon saya diberi izin. Ini lagi sehat nggak sih? Mesti seperti itu. Karena ya, dengan teman, ya pasti kita akan menggunakan yang impolite sentences. Well, kalau untuk klien, well, probably the way you talk, then you should use polite or general one. General one berarti artinya tidak begitu polite. Nah, so I have the left side and also the right side. Open the door, please. Please come to my birthday party. Sure. Nah, kalau di, on the left side, do you think this is the general or the polite ones? On the left side. General or polite? Yes, yes, Padi, please. I have a question. Please have a rating. Could you please come to my birthday party? If, if we write, could you, I think no need, please lah. Okay, could you, um. We really remove a please. Only could you come to my birthday party? Yeah, boleh, boleh, boleh. You can actually. Could you come? Bisa. Or if you really want. If you want to make it so much, apa sih ya. Mohon sekali itu boleh dengan menggunakan please. Gitu. I think, I think, double, yeah. Like a double, yeah. Would you, and please, like, like a double. Double mohon, ya. Mohon, mohon. Mohon, mohon, yeah. Like, like, like that lah. Yes. So, well, actually, if we use please, then it will be so much formal. So much mohon, betul. Yeah, betul. But it is also possible. I think, I think, not nice for... Not nice. ...to buy it or what. Just could you come or... Could you come, yes. Boleh. That's true, okay. Or misalnya boleh juga menggunakan Would you mind lending? Would you mind itu artinya apakah Anda keberatan? Nah, would you mind itu artinya keberatan, yes. Jadi kalau misalnya ditanya, Would you mind lending me? your purse, your pen? Jangan jawabannya yes. Kalau yes itu berarti ya, saya keberatan. Maksudnya saya nggak mau minjemin, gitu. No, no. Sure, you can use my pen. No, karena would you mind? Artinya apakah Anda keberatan? Or boleh juga, do you mind? Sorry. Do you mind? Blah, blah, blah. Lending me your pen? Nah, itu boleh. So, this is actually so much formal. Formal languages. Sorry, I'm afraid. I can't. Untuk jawabannya, sure. Atau, oh, sorry, I can. Itu juga boleh. Tapi kalau misalnya, aduh, mohon maaf sekali. Nah, kalau orang Indonesia kan nadanya dipanjangkan ya. Maaf sekali. Udah maaf sekali. Nah, itu menggunakan ini. Like, double tadi. Udah ada, sorry, I'm afraid. So, it's just like the double. Aduh, permohonan yang sangat-sangat maaf, gitu. Sorry, I'm afraid. I can. Sorry, I can. Itu juga bisa. I can. I can hurt your pen. Ya, sorry. Can I borrow? Could I borrow your pen, please? Misalnya. Oh, sorry, I'm afraid. I can. Nah, berarti ini halus banget. Udah ada, sorry, ada I'm afraid, gitu. Yes. Aduh, maaf. Ngapunten. Nah, udah maaf. Ngapunten. Nyungun sewo. Oke. So, this is actually the way we can use sentences untuk yang general dan polite one. So, ya, sekali lagi. Kalau misalnya kita talk to our clients, mungkin for direct conversation, well, it is not really become a matter. Tapi kalau menulis email karena dibaca, jadi so the language should be so much formal. Should be so much formal. Oke. So, anyway, how do we start an email? Nah, kita akan belajar tentang menulis email. Kalau formal, itu start your email. Kalau formal, boleh dear Mr. Piper. Jadi, pakai nama belakangnya. Or, misalnya, if you actually talk to Indonesian people, then dear Bapak Santoso, but then he speaks English or he prefers speaking English. So, you can actually just use the word Bapak, Ibu. Well, that's okay. Karena ini adalah sebenarnya sapaan. So, we don't need to translate in English. We don't need to. Dear Mr. Piper, dear Bapak Santoso, I'm writing to thank you for all your help. Atau if you don't know whether this is yeah, for anyone, you don't know the gender, you don't know the name, you could just write to whom it may concern. Seperti ini boleh. Atau boleh juga kalau kita belum tahu dear sir or madam. Gitu. Ini untuk the formal one. And then, kalau informal, hi Tim, hi there, oi, boleh cuy, misalnya gitu, itu juga boleh. Hello again, Tim. Well, that's okay. Yeah. Well, this is informal one. Miss, maaf, Miss, mau tanya kalau yang lint sir or madam itu bisa diikuti selanjutnya pakai namanya? Oh, sure. Kalau misalnya these two, these two itu untuk yang kita belum tahu ya. When we don't know the name, tapi kalau misalnya kita tahu, dear misalnya, kalau kita tahu mungkin pakai mister aja. Atau dear mister mister Chung misalnya gitu. Atau dear Mrs. Catherine. Nah, gitu. Belum tahu gendernya itu gimana, Miss? Kalau, nah, kalau kita belum tahu, misalnya kita belum tahu siapa nih yang saya mau kirim email ke HRD dan saya nggak tahu ya HRD-nya cowok atau cewek, itu kita boleh pakai ini. To whom it may concern. Iya. Mungkin saya tulis ini. Kita tidak tahu gender atau nama. Nah, kita boleh pakai ini. Saya mau ngejuin proposal and I don't know apa namanya ya, CS-nya misalnya atau HRD mereka. Iya. So, we can just to whom it may concern. Dear sir or madam. Nah, ini nanti diikuti. Sorry, pakai koma. Itu. Kita boleh pakai yang seperti ini for what's it? For the beginning of of email, of an email. Just tell your miss. Yes. For dear sir or madam. This, as usually, I use to my vendors. I don't know the gender. Then I send their sir or madam this to vendors. Yes. Yeah, if you don't know. Yes. If to client or oversee, if I don't know the gender, sometimes America Latin or Europe, women and men should be same the name. Just just put the name on the Yeah. Dear, dear put the name. Maybe Cheung with Dear Cheung Yes. Like that. Okay, okay. That's for apply 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 to womb in my concern. In order for apply. This is my experience. Yeah. Okay, thank you, Pak Adi. Yes. Yeah, so, kalau misalnya kita sudah tahu nama or misalnya, oh, oke, kalau ini mungkin lebih tidak tahu nama ya, so, kita tidak tahu nama. Jadi, kalau tidak tahu nama, lebih ke ini. Kalau kita sudah tahu nama, lebih, untuk lebih formal, boleh. Kita pakai Dear Mr. Piper, atau misalnya di, kalau saya akan prefer menggunakan apa namanya ya, nama, apa sih namanya, menggunakan title. Dear Dr. John, misalnya gitu. And so on. For the first time. And then after that, mungkin kalau sudah lebih banyak ngobrol, you can just directly Dear, misalnya, ya, John. Kalau John mungkin bukan nama belakang ya, Smith, misalnya gitu. Nah, so, karena ya, ini untuk basa-basinya sih, Bapak, kayak gitu. So, basa-basinya mereka untuk menunjukkan sopan itu dengan cara seperti ini. Lalu, kemudian, be really careful untuk, apa sih namanya, when we are writing, biasanya, kalau ada meeting, saya beberapa kali, what's it, sih, melihat, kalau teman-teman yang di luar negeri ketika meeting, misalnya, menggunakan Zoom meeting, itu nanti, misalnya, Haira gitu ya. She, her, kayak gitu. Pasti ada namanya, ada yang seperti ininya. So, ya, some of them just want to show their identity, gitu. Some of them seperti ini. Yes. Oke. Sebenarnya, untuk istilah formal and informal, it has relation with the culture. Ini sangat berkaitan erat dengan budaya. Ya, kalau kita belajar bahasa Inggris, ya, kita ikuti culture mereka seperti apa. Nyebut nama saja, mungkin biasa untuk mereka. But then, it is not for us. kita enggak mungkin ke bos kita enggak menggunakan nama Bapak, misalnya. Bisa-bisa dipecat ya, Pak Adi, ya. Ya, so, betul. So, it is a culture. It is a part of culture sebenarnya sih. Unggah-ungguhnya atau apa sih ya. Ya, formal and informal, politeness, politeness. Kesopanan. Nah, we have our politeness value. Kita punya nilai politeness tersendiri. Gitu sih. And language must have politeness values. Okay. Now, how to finish the email? How to finish the email? I look forward to seeing you next week. Boleh? With best wishes. Atau pakai nama saja, boleh? John Smith, begitu. Yours sincerely, yours faithfully, yours truly, atau misalnya, boleh sincerely saja. Atau misalnya, records, ada banyak sih. Boleh. Silahkan. Atau, best wishes, tergantung, kita mau pakai yang mana. Misalnya, kalau best wishes, sebentar, mengakhiri email, mengakhiri email untuk surat yang isinya apa sih ya, ya, semoga berhasil dengan sebuah kegiatan. kita pakainya best wishes. Misalnya, kita email ke, apa, ke, ke kolega, dan dia sedang akan melakukan sebuah project. Terakhir, ya, semoga, ini ya, dagangannya laku, best wishes, itu boleh, di akhir kalimat, di akhir emailnya. Oke, and then, for informal one, kalau sudah kenal banget nih, biasa aja, nah, kita boleh seperti ini. Many thanks for your help, see you next week, cheers. John, RGDS, regards. Alright. Bye for now, itu boleh. see you soon, and so on. Ya, nah, ini boleh sekali. So, tinggal nanti kita melihat kira-kira email kita itu mau untuk siapa dan bagaimana. Now, time to compose your own email. Sekarang, coba saya akan minta teman-teman untuk membuat emailnya sendiri. jadi ini, ini apa ya, so, we have a scenario, assume you are working in a parcel company, in a parcel company, and then a customer emailed you telling that he wants to order 2,000 packages of parcel for Eid V3. He wants to know your, okay, he wants to know the detail of your products and the prices. So, what you guys should do is compose an email to answer your customer's email, and then you can type below. scenario-nya, bisa diikuti ya, so, assume you are working in a parcel company, and then last week or yesterday, a customer emailed you telling that he wants to order 2,000 packages of parcel for Eid V3. And in his email, he told you that he wanted to know the details of your products and the prices. Now, you should replay the email, compose an email to answer your customer's email. Kira-kira bakal di-compose-nya seperti apa, balasannya seperti apa isinya, begitu. Oke, so, I think you will have like 15 minutes to work on this exercise. Mas Ical again, I need your help. Oke. Oke, so, mungkin kalau ini consists of four. Oh, tidak bisa, harus ditutup dulu dokumennya. Oke, so, I'm going to share again the document. Hang on. Berapa kelompok, Bu? Ada 24, ya. Mungkin jadi 6? Yes. Berarti kelompoknya beda sama yang tadi, Bu, ya? Atau seperti tadi saja boleh, kalau masih. That's oke. 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 All right, so, we will work on the group. I sent the document on the chatbox, would you mind downloading the file? Yes, thank you so much. one more thing, Miss Aira. Oh, iya, silakan, Pak Adi. Correction, correction, if I'm wrong. When we talking with the client, on informal, formal time, or formal session, don't use the guys. Oh, guys, yeah, yeah. Guys is a bad word we choose. We must leave it. Yeah. We choose that. Yes. Because guys it's been the pria aneh, pria aneh. Iya, iya, betul. Guys, guys, fokus. Guys, fokus. Yes. Don't use the guys. Guys word when you on formal time. Yes. So, well, actually, the word guys is just like kalian atau teman-teman begitu in in our daily conversation. So, in a really formal situation, kalau misalnya dengan apa, ya, in a formal situation, we shouldn't use the word guys. But then, if we have been like, mungkin kalau kita ngobrol itu pasti akan timbul rasa, oh, ya, kayaknya saya udah deket nih sama orang ini dengan mereka begitu, then you could actually use the word guys just to just to to attach atau to build the emotional bonding with the people. Oh, ya, teman-teman loh. Mungkin the word teman-teman is actually also informal in an informal situation, but then to create the emotional bonding. But in a business, thing would be different. So, we should like use what's it, kalau misalnya banyak orang ya, mungkin kita bisa menggunakan istilah you aja boleh, the word you, and then probably you, or okay, or probably some of the people would like use the word like this and gentleman. Kalau misalnya kita kasih presentasi boleh, ladies and gentlemen boleh. But then in informal situation or informal discussion but then you think that kita udah cair nih, boleh. Pokoknya ngobrol itu kita boleh lihat kondisi deh, pakai formal or informal. Thanks Pak Adi for the info. 10 menit lagi Bu ya? Oh, sudah dibagi? belum. Belum. 15 mas, 15. Okay. Alright. Alright. For now? Yes. Okay. One, two, three. Okay. Okay. So, well, so you have come back from the discussions. Mungkin kita akan meminta, we will ask from each group to present what you have been doing, what you did in the small group. We will start from Pak, okay, Pak Ardis, Pak Yoto, Pak Yoto's group first. Okay, Pak Yoto. Bu Arfita. Pak Yoto tuh selalu dengar Pak Arfita ya, selalu menjadi secretary. Sekretary abadi ini. Sebelahnya itu. Anyway, Mas Ical, memang ini ya, apa, kelompoknya sudah difikskan seperti itu ya. Kebetulan itu, Bu. Karena dari tadi saya lihat ada yang selalu sejoli gitu, kayak, siapa tadi ya? Pak Ikromil. Jodoh. Oh, jodoh, ya betul-betul. set screen suar Vita. Tari abu. Alright. Wajah banget ya. Oke, oke, silahkan. Please. Suar Vita. Oke. Maaf, masih mute. Langsung dibaca aja ya, Miss, ya. Sure, ya, go ahead. Oke. Dear Mr. Chuang, thank you for your email expressing interest in placing and an order for parcel service for V3. We are delighted to sender, Miss. We are delighted to hear that you are considering of our company for your parcel needs. We offer a range of parcel service to receive different requirements including same-day delivery, next-day delivery, and standard delivery. Our prices vary depending on the type of service selected and the destination of the parcel. Here are the package we have. One small package, there are three jars of cookies, the price is $100,000. Two medium package, there are six jars of cookies, the price is $300,000. large package, there are eight jars of cookies, the price is $750,000. For an order of 2,000 package, we recommend that you select our book delivery service, which will offer you the most competitive rates. Our book delivery service is designed to gather to large scale parcel needs and ensure that your package will be delivered promptly and efficiently. We want this to provide you with detailed quotation based on your specific requirement, kindly provide us with the delivery destination, private delivery date, and type of parcel service required. and we will send you a quote within 24 hours. If you have any further questions or require additional information, please don't hesitate to contact us. We look forward to the opportunity to serve you and meet your parcel delivery needs. Thank you for considering our selfies with regards Vicky. Okay. Okay. So, probably I will just give some little comments on the price. menulis EDR itu yeah, EDR terus nominalnya itu without space. So, without yes, without space. and then antara titik dan koma dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kebalikan. Jadi, kalau 100.000 kita pakai titik ya, bahasa Indonesia, but in English we will use koma. Jadi, kebalikannya. Yes. Maaf, Miss, ini jadi gimana ya? EDR tanpa spasi. Yes, terus titiknya diganti koma. Jadi, kalau titik koma itu kebalikannya. Belakangnya titik 00. Belakangnya titik 00 boleh, atau misalnya enggak pun tidak masalah sih. Atau malah enggak usah dikasih tanda. Enggak usah pun tidak apa-apa. Seperti itu aja tidak apa-apa. Yes. Oke. Ya, kita seringnya kebalik ya, because our system seperti itu. But then in English it's quite different. Yes. Kalau kita nulis IPK, so my GPA is 3.4. Jadi, pakainya titik. Tapi kalau bahasa Indonesia kita pakainya 3,4. So, this is like the opposite one. Okay. So, thank you so much. Thank you. All right. Now we will move to All right. Silakan, pak. Because I have meet to someone. Okay. Great. Sure. Yeah, yeah. Sure. Please. Okay. Yeah. Okay. Please. This is my email to customer. Okay. Yeah. Very simply not so complete. Just because we know we appreciate your inquiry for order 2,000. The package will be finished five days after receiving the PO. For detail, details, please see the attachment file. Okay. Yeah, because of we cannot generate the detail on the email with words. We have a quotation that the detail on quotation, everything. Calivery, quotation, package, what the package in, what the part of package, the package for, the model, everything inside. All right. All right. I will just give you some comment. Yeah. First, mungkin untuk bold dan sebagainya, thing which is, do you make it in intention or you don't? Emang sengaja di bold or you don't? Yeah, because this because this have others and because of this task. If I read email, I don't want to bold. If I mention it and focus I bold or I have an underline. Oh, okay. This is only for task. This is too eye-catching only for eye-catching. Tapi mungkin kalau saya, if I may give you the suggestions, I would suggest for not bold the whole isinya, jangan dibuat semua. Itu kayak orang lagi marah gitu, Pak Adi. Okay. And then the second one, we appreciate your inquiry for order dibalik. Jadi untuk order 2.000 itu angka dulu baru kata bendanya. For 2.000 orders. Or like that. Boleh. For packages, right? Nah, okay. Kalau misalnya mau seperti ini, tetap ada kata order-nya. So, you should write for ordering. Gitu. Yes. For ordering 2.000 2.000 2.000 spasi dulu. 2.000 packages. Package. The package will finish five days, five days after we. Jadi setelah kami, gitu. After we. Okay. We receive, berarti nggak boleh pakai fob-ing, yeah. Enough fob-ing, yes. Yeah. We receive the pre-order. Okay. For the details, please see the attachment files again. All right. For the details. For the details. I would also suggest you to give one more sentence to give the suggestions to the to Janet if she has any question, if she wants to know more about the product or she wants to have a discussion with you, do not hesitate to contact you. Mungkin customer emailed you telling that he wants to be ordered 2,000 packets. I think she know. She doesn't know. No, no, no. What we have the packets. Okay. Because this customer emailed us he wants to order 2,000 packets. No, I mean you are sending the detail you are sending an attachment file and then for the yeah jadikan kita ngirim file file yes I mean like file 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 ada kalau saya kalau saya ya miss ya if I sending if I have 3 model or 2 models I send all I send all yes then they choosing which one they want yeah yeah after that after that as per PO we finishing yes no I mean for the last sentence or the closing of your email you would say please contact me or please do not hesitate to contact me if you have any further questions or don't hesitate to contact us yes yeah things like that yeah yeah because because this this channel is my best friend oh alright okay then okay only one or three times email do not hesitate to contact us oh okay okay alright alright okay boleh boleh okay thank you so much Pak Adi yes thank you izin mau mau jalan dulu ya please okay silahkan thank you thank you now we will move to Pak Sukandar and also Pak Ikromil not yet miss oh not yet oh really okay atau seadanya saja dulu tidak apa-apa that's okay okay please wait a minute alright semangat Pak Sukandar simple miss alright okay so let's see let's see okay share 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 okay okay yeah okay thank you for your oh yeah silahkan Pak okay please read oh read yeah yes dear Mr. Ikromil thank you for your letter last week the following is our parcel press list small size 10 dollar medium okay medium size 15 dollar and big size 18 dollar okay nah ini bacanya gak tau ini I don't know sincerely sincerely yours yes okay 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 so I have some what's it comment for your email thank you for your thank you for your letter last week mungkin titik aja oh yeah so you can just put it yes yeah okay kemudian berarti T nya di ya suruh besar nah karena kan berarti ada 3 items ya disini small medium and big big itu berarti pakenya the following the following yes kalau kita punya yes if you have an item more than one so it should be the following the following are the following are tidak pake is tapi pakenya are yes our price list list nya berarti pake S yes because it has a lot ya oke nah so this is ya ini kan berarti 10 dollar ya dollar nya apa nih USD atau USA nah kalau ini cuma dollar aja yes 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 so maybe if there US USD so you just write USD pakai huruf besar D USD D D D huruf D yes nah and then you don't need to write down symbol dollar there because sudah ada dollar nya gitu yes you don't need ya caranya begitu and then also jangan dikasih sepasi tidak boleh tidak perlu yes gak perlu sepasi yeah like before yes like Mbak Afrita ya yes yeah thank you alright ah sincerely yours yeah oke so ini technical sih but then it's very important yeah yes oke thank you thank you Pak Sukandar and Pak Ikromil oke now oke now Pak siapa ya yang belum ah Pak Eli forgot hello miss sorry miss disini lagi hujan gede oh dengar gak jelas suaranya yeah well very good very good langsung ini aja ya saya screen ya boleh silahkan oke ya oke i can see this oke right dear mr donald trump thank you for contacting us here we attach the detail of products and prices to review to come back to us if you have any questions you are seringli i will seringli berkaparsal thank you thank you yeah langsung ya direct to the point boleh-boleh i think i don't have any comment for this one thank you so much Pak Eli most welcome thank you sudah oke yeah apakah ada yang belum present the result of your email or does anyone actually have presented tadi sepertinya ada some of the group oh ya sorry Pak Afrizal tadi sendiri juga ya oke Pak Afrizal oke please langsung share screen bu ya so boleh-boleh-boleh Pak Afrizal also long ya so let's see oke dear customer dear customer thank you for your email we are happy to hear that you are in our products here is the list of our product here is list of our package price one standard parcel delivery start from 10,000 rupiah two express delivery starting from 20,000 rupiah three international delivery starting from 50,000 rupiah the prices above are per kilogram and are subject to change without pure notice if you need more information about our products and services please visit our website at www.parcelco.co.id thank you oke thank you i will give some comments mungkin kalau untuk penulisan rupiah oke penulisan rupiah itu for for international one pakai aja EDR IDR yes Indonesian rupiah dengan huruf besar kemudian tanpa spasi diikuti angka alright yes begitu ya pakenya koma ya berarti oke oke international alright and then kemudian tadi di bawah and don't forget if you have mentioned thank you so don't forget to to write down your name oke write down yes thank you atau miss ya nah boleh begitu alhamdulillah oke boleh boleh lah oke alright thank you Pak Frizzel thank you so much thank you so much you're welcome thank you so much so does does anyone oh sebentar does anyone has not presented their email atau semuanya sudah presenting their email some of you are not here actually so sepertinya sudah ya oke well it's 9pm already we actually still have one more thing to discuss mungkin untuk next week so thank you so much thank you so much for your attention today we have been learning a lot about grammar and also about email we will meet again next week insyaallah with the TOEFL so TOEFL will be much more serious will be but then will be much more challenging also so thank you so much see you next week I will give the time to Ibu Puji floor is yours okay thank you mrs saira thank you for your attraction the class so interactive so keren pokoknya ya teman-teman semuanya thanks a lot mrs saira today we learn about everything about email we were we writing email to your customer to the other if you will resume learn about review on simple past and simple present and tenses juga gitu kan vocabulary writing email juga seperti itu kalau boleh menyimpulkan juga writing email info certain confession and structure mungkin ada beberapa tips yang mungkin nanti bisa diberikan Bu Hayra yang mungkin nanti bisa apa namanya gimana tips-tipsnya supaya apa namanya bikin email itu juga lebih enak seperti apa nanti mungkin bisa ditambahkan di next week karena memang malam ini kita sudah gabisan waktu saking interaktifnya Bu Hayra jadi apa namanya teman-teman sampai presentnya juga keren-keren juga tadi saya juga sempat keliling untuk melihat revie-nya teman-teman untuk apa namanya bikin email dan sebagainya oke-oke juga dari review simple past 10 presentnya juga oke dan keren-keren banget untuk ilmunya beberapa hari ini Bu Hayra untuk hari ini juga sangat keren teman-teman mungkin itu aja any question tidak ada oke thank you kita tutup saja buat teman-teman semuanya terima kasih untuk kehadiran hari ini jangan lupa mas Ica untuk dibagi review untuk pembelajaran kita hari ini biar nanti Bu Hayra bisa mendapatkan review dari pembelajaran kita hari ini oke terima kasih untuk keberusamanya tetap jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much everyone selamat malam selamat beristirahat terima kasih